Halo semua, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya, teman-teman. Nah, ini suara Mak Cipa agak-agak bindeng gitu ya, teman-teman. Karena Mak Cipa lagi nggak enak tenggorokan. Karena setiap buka puasa pasti minum es. Kurang baik ya, teman-teman. Masya Allah. Jadi kurang nyaman ya di tenggorokan. Teman-teman, gimana kalau buka puasa suka minum es juga ya. Sebenarnya nggak sehat, tapi Masya Allah panas banget. Jadi kalau minum es ya enak gitu ya, teman-teman. Tapi hasilnya ya. Jadi ceritanya hari ini Pak suami nggak buka puasa di rumah ya, teman-teman. Jadi Mak Cipa santai untuk nyiapin buka puasanya. Jadi untuk buka puasa Mak Cipa sendiri. Dan Mak Cipa hari ini mau masak makanan khas Kalimantan ya, teman-teman. Yang udah nonton video Mak Cipa kemarin itu ada Mak Cipa ngasih tau ya. Ikan fermentasinya di Kalimantan tuh loh. Masya Allah enak banget ya, teman-teman. Ikannya tuh biasanya dari milah atau patin atau jenis-jenis ikan. Sungai lainnya di sini gitu ya. Tapi yang nanti Mak Cipa mau masak itu yang samupatin, teman-teman. Kira-kira teman-teman ada yang udah pernah makan belum? Samupatin atau kalau di tempat kalian itu namanya apa ya. Jadi ikannya tuh di fermentasi pakai berasangrai, teman-teman. Nah terus ditumbuk gitu, terus digarmin gitu ya. Nah karena ini yang jual itu tetanggaku, jadi kemarin Mak Cipa tuh request untuk garamnya itu dikurangin gitu ya, teman-teman. Karena Mak Cipa sendiri kan agak cepet tensi naik gitu loh. Tapi enggak tahan banget karena memang ini enak banget. Jadi Mak Cipa doyan gitu, teman-teman. Nah untuk cara masaknya tuh emang simpel banget ya, teman-teman. Kayak tinggal digoreng gitu loh. Jadi bumbunya tuh juga cuman kayak bawang merah, bawang putih gitu, teman-teman. Nah ini Mak Cipa siapin dulu ya bahan-bahannya. Tuh. Jangan lupa kita cuci-cuci dulu ya, teman-teman. Dan ini tuh ikannya, teman-teman. Yang udah nonton kemarin pasti udah pernah lihat ya. Nah ini ikan samupatin, teman-teman namanya. Di tempat kalian apa? Nah ini bumbunya cuman pake bawang merah, bawang putih, sama cabai, teman-teman. Dan ini tuh cuman dipotong-potong ya, bawang merah, bawang putih, dan cabainya itu. Jadi diiris tipis-tipis, karena nanti tuh digoreng gitu, kering gitu, teman-teman. Jadi kayak ikan asin sih ya. Kalo di Jawa tuh kayak ikan asin, cuman gimana ya, itu test runnya tuh kayak basah. Terus kalo yang belum biasa gitu ya. Maaf ya teman-teman, Mak Cipa agak batuk. Jadi kayak basah-basah gitu loh. Dan yang belum biasa tuh terkadang nyiumnya kayak agak ada baunya gitu ya. Tapi menurut Mak Cipa tuh disitu tuh loh kayak aduh aroma, aroma nikmatnya itu loh teman-teman. Jadi pokoknya mantep banget nih makanan Kalimantan ya. Dan makanan Kalimantan itu menurut Mak Cipa tuh Masya Allah teman-teman. Tapi tergantung selera ya. Kalo Mak Cipa sendiri emang sangat doyan dengan semua jenis makanan gitu ya teman-teman. Apalagi yang daerah khas masing-masing itu Mak Cipa tuh dari awal tuh pasti pengen nyoba. Dan pasti selalu ngerasa enak gitu ya. Aduh dan ini kita goreng dulu teman-teman. Bawang merah, bawang putih tuh di minyak yang panas gitu ya teman-teman. Nah kita bareng aja gorengnya sama cabai. Nah setelah kita masukkan bawang merah, bawang putih cabainya. Nah terus kita masukin ikannya teman-teman. Nah ini kemarin Mak Cipa request ikannya tuh agak tipis-tipis gitu ya teman-teman. Karena Mak Cipa tuh tipe yang kalo goreng ikan atau goreng ayam atau apalah. Pokoknya itu Mak Cipa tuh kurang suka yang minyaknya banyak. Jadi memang apalagi terutama ikan. Nah karena menurut Mak Cipa apalagi masak ikan seperti ini ya teman-teman. Itu setelah Mak Cipa pakai biasanya Mak Cipa gak pakai lagi. Kecuali misalkan ada yang mau digoreng seperti kayak ikan nasi atau apa gitu teman-teman. Karena habis goreng kayak gini gitu menurut Mak Cipa tuh kayak ya udah gimana gitu loh teman-teman. Nah dan Mak Cipa biasanya kalo mau goreng jenis samu kayak gini tuh jarang pakai minyak baru ya teman-teman. Jadi terkadang Mak Cipa tuh planning misalkan nanti mau makan samu. Jadi kayak hari ini tuh goreng ikan nila segar atau pakai segar. Nah esoknya minyaknya Mak Cipa pakai lagi untuk goreng samunya gitu teman-teman. Makanya Mak Cipa jarang pakai minyak yang terlalu banyak tuh minyak gorengnya. Sisanya sedikit aja kan. Nah sekarang udah matang teman-teman kita tirisin. Ini baunya Masya Allah ini tuh enak banget ya teman-teman. Makannya itu nanti cuma pakai nasi putih sama parutan timun teman-teman. Nah tampilannya tuh hiih ini asli enak banget teman-teman. Masya Allah Alhamdulillah. Dan ini Mak Cipa tadi udah bikin parutan mentimun ya. Jadi Mak Cipa kasih perasan lemon. Nah ini Mak Cipa gak tau ya kalau kata orang sini sih ya memang pakai timun parut gitu ya. Entah untuk menyeimbangkan asin dari samunya itu demi kesehatan atau gimana lah. Tapi emang cocok gitu loh teman-teman. Dan Mak Cipa ya ngikutin ya meskipun mungkin bikinan Mak Cipa ya masih gak seperti orang asli Kalimantan masaknya gitu. Tapi ini Masya Allah enak banget teman-teman. Teman-teman nah nih kalau Pak suami lagi gak buka di rumah ya Mak Cipa ya seperti inilah teman-teman. Tapi ini tuh memang enak Mak Cipa tuh doyan banget teman-teman tuh. Lihat tuh. Masya Allah dan kalau teman-teman tau ya misalkan Mak Cipa tuh gak sering tensi gitu tinggi ya teman-teman. Wuhh tiap hari makan ikan asin itu Mak Cipa tuh doyan banget teman-teman. Wuhh nikmat banget tuh kayak gitu makannya teman-teman. Jadi kayak di awur-awur gitu loh. Wuhh enak banget ini. Nah teman-teman masak apa hari ini? Tuh teman-teman. Wuhh sederhana tapi ini menurut Mak Cipa emang enak banget. Nah sekarang coba nah Mak Cipa tuh nah kalau Mak Cipa tipe yang makannya tuh dipisah teman-teman. Tapi kita coba campur ya. Nah kita tuang timun terus sama ikan samunya dimakan bareng gitu. Ya tetap enak. Wuhh masya Allah alhamdulillah ya Allah jangan lupa makan ya teman-teman. Sepertinya di video kali ini udah cukup ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mak Cipa ya. Sampai jumpa di video Mak Cipa berikutnya. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum.